Kepolisian Republik Indonesia membentuk tujuh tim untuk memburu para tahanan narkoba yang kabur dari tahanan Direkturat Narkoba Mabes Polri. Ketujuh tahanan itu kabur pada dini hari kemarin dengan melubangi tembok toilet dan memanjat tembok setinggi 2,5 meter. Ketujuh tahanan kasus narkoba yang kabur, satu diantaranya tahanan dengan ancaman pidana mati dan enam lainnya pidana sumur hidup. Mereka dilarikan dan masuk kami melarikan diri setelah memanfaatkan kelengahan petugas dengan cara melubangi tembok toilet berdiameter sekitar 30 cm, lalu memanjat tembok setinggi 2,5 meter. Dan ketujuh burunan itu antara lain adalah Azizul alias Izul, Ridwan R alias Mame, Chai Chang alias Antoni, Antoni alias Ridwab, Amirudin alias Amir, Riki Felani alias Ruslan Sukma Jaya alias Jaya. Kaburnya tahanan kasus narkoba di Direkturat Narkoba Mabes Polri membuat kaget sejumlah penjaga ruang tahanan. Mabes Polri segera membentuk tim untuk memburu dan menangkap tahanan yang kabur itu.